Saudara-saudari yang terkasih, pencinta Yakubis TV, kita sudah mengalami di tengah-tengah pandemi corona ini merayakan perayaan nekaristi tidak di gereja tetapi di rumah. Kita menggunakan sarana media untuk menjadikan pewartaan iman itu semakin luas. Dan kami punya harapan juga bahwa nanti setelah pandemi ini berakhir, kita juga tidak kehilangan media ini sebagai sarana pewartaan iman kita. Dan itu bisa lebih menguatkan kita satu dengan yang lain. Saya merasa sungguh bersyukur karena saya masih boleh mengikuti Misa, namun juga penuh dengan kerinduan ingin berkumpul lagi dengan rekan-rekan seiman di dalam gereja. Jadi saya berdoa agar situasi saat ini bisa kita lewati bersama dengan cepat. Namun di lain hal saya juga bersyukur karena dalam kondisi ini saya dimungkinkan untuk lebih bersama-sama dengan lebih bisa menghabiskan waktu berdoa dan mengikuti perayaan nekaristi bersama dengan keluarga. Kemudian saya juga berharap bagi teman-teman seiman agar tetap memiliki pengharapan dan juga menggunakan saat-saat kondisi sekarang ini juga supaya tetap mengikuti Misa live streaming dan juga mengikuti media-media sosial khususnya dalam hal katekesa iman. Dan juga setelah kondisi ini berlalu kita juga bisa memanfaatkan situasi yang sudah kita rasakan sekarang ini dalam mengkatekesakan iman kita dengan lebih baik. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial ke depannya untuk bisa mengkatekesakan iman kita, mewartakan iman dan keselamatan kita kepada banyak orang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam situasi seperti sekarang kita masih tetap bisa merayakan pascah bersama-sama meskipun secara live streaming. Dan terima kasih kepada teman-teman muda dari Komsos yang sudah mengusahakan dengan luar biasa untuk bisa menghadirkan live streaming ini dengan lebih baik setiap hari. Mereka mengawali live streaming ini dengan handphone di Instagram secara sangat sederhana. masih ada banyak kekurangan di sana-sini. Mereka mulai dengan YouTube yang masih 5 subscriber supaya kemudian bisa tetap bisa menjalankan live streaming ini dengan baik. Dari minggu ke minggu mereka belajar banyak. Mereka belajar sungguh-sungguh bagaimana bisa menghadirkan live streaming secara lebih lancar, secara lebih baik. Mengusahakan segala macam persiapan, mencari alat-alat untuk kemudian bisa menghadirkan live streaming ini dengan baik. Dan kita bersyukur bahwa sekarang sudah bisa menghadirkan live streaming dengan cukup lancar, dengan cukup baik. Saya yakin mereka belajar banyak. Saya yakin mereka juga mendapatkan berkat dari peristiwa ini. Dan saya yakin juga bahwa live streaming ini bisa kita pakai sebagai media untuk semakin mewartakan Tuhan. Kita sekarang bisa merayakan ekaristi secara live streaming dan kita berharap nanti ke depan ketika situasi sudah mulai membaik, sudah mulai normal kembali orang Komsos tetap bisa menyiarkan perayaan ekaristi terutama bagi mereka yang sakit bagi mereka yang tidak bisa datang ke gereja karena kondisi yang memaksa tidak bisa datang ke gereja mereka tetap bisa merayakan ekaristi secara live streaming tentu itu dalam situasi-situasi yang sangat khusus bagi anda sekalian yang sehat-sehat bagi anda sekalian yang dalam kondisi sangat baik pasti tetap berharap bahwa tetap bisa datang ke gereja dan saya yakin hari ini juga sudah semakin banyak orang yang merindukan untuk datang ke gereja dan saya kira ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil bahwa kondisi ini, keprihatinan ini semoga juga semakin menumbuhkan iman kita semakin menumbuhkan semangat kita semakin menumbuhkan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan setiap minggu kalau pada saat-saat sebelumnya kita mau datang ke gereja kadang kita malas kadang kita tidak mau berangkat segera datang terlambat maka semoga peristiwa ini mengingatkan kita akan hidup iman kita dan setelah ini nanti selesai maka kemudian kita akan menjadi jauh lebih rajin kita akan menjadi jauh lebih menghargai ekaristi kita akan menjadi jauh lebih menghargai bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang banyak kesempatan yang baik kepada kita sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Komsos terima kasih kepada Yaakobis TV juga yang sudah bersama-sama dengan kita menyiarkan atau membuat live streaming perayaan ekaristi kursi ini sehingga semakin banyak orang yang bisa ikut merayakannya dan semakin banyak orang yang mendapatkan berkat dan mari kita rayakan Pasca ini dengan segala harapan dengan segala kegembiraan dan jangan lupa berbuat baik untuk semakin banyak orang pengalaman di hari Pasca ini luar biasa kami masih boleh melayani di tengah pandemi Corona dengan ketabatasan yang ada dan dengan sumber daya manusia yang terbatas tapi kami masih mampu melayani umat sehingga yang di rumah masih bisa online semoga umat juga dapat menempatkan dan menggunakan sosial media sebagai media pewartaan dan kami akan tetap melayani terima kasih ini adalah pengalaman pertama bagi Komsos mungkin juga bagi Kalsapa untuk menyiarkan secara live MISA jadi persiapannya terus terang saja kami kurang sekali persiapan karena memang ini baru pertama kali jadi kita usahakan semaksimal mungkin dan mungkin kekurangannya ada pada alat ya tentunya alat tapi kami mengusahakan semaksimal mungkin di kesempatan selanjutnya kita bisa berusaha tampil lebih baik lagi kami tahu bahwa dalam kondisi yang sekarang ini umat merindukan kehadirannya di gereja maka dari kami pun menjadi semangat untuk mendorong diri kami dari tim Komsos untuk menghadirkan Tuhan dalam MISA live streaming ini harapan saya untuk seluruh umat semoga dengan dengan adanya pandemik ini tidak melunturkan kita dan semakin meneguhkan kita dalam harapan, iman, dan kasih semoga pandemik ini cepat berlalu sehingga kami dan seluruh umat dapat berkumpul kembali dan merayakan ekoristi kembali dalam gereja di saat aku dirundung ku ingat kasihmu Tuhan selalu menampingiku jadikanlah aku Tuhan saksi cinta kasihmu bagi sesama manusia Tuhan menyapa hidupku Tuhan memanggil namaku di jamannya jiwaku dengan kasihnya hatiku bersorak riang karena kebaikan cintanya membahara sepanjang musim indah dan tiada bertepi pembahara sepanjang musim indah dan tiada bertepi terima kasih terima kasih